Selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana sih cara menyambung kabel yang kuat dan benar Jadi banyak sekali ya teman-teman di luar sana yang baru mengenal listrik Untuk menyambung kabel serabut itu banyak yang belum benar dan banyak yang tidak kuat gitu untuk sambungannya Jadi disini saya akan mencoba untuk menyambung kabel serabut itu kayak gimana sih Oke langsung aja Jadi disini saya sudah mempunyai kabel serabut Kabel serabut ini adalah kabel NYAF ya yang ukuran 1,5 mm Yang dimana kabel serabut ini juga sering dipakai di instalasi rumah ya karena sudah standarnya gitu Tapi jarang-jarang sih jika teman-teman pengen memasang instalasi rumah dengan kabel serabut ini juga bisa silahkan Karena ini sudah sesuai standar Tetapi untuk instalasi rumah itu minimalnya 1,5 mm Oke langsung aja gimana cara menyambungnya Jadi disini saya akan kupas dulu untuk kabel serabut ini menggunakan tang pengupas ini Oke untuk mengupasnya usahakan agak panjang ya supaya nanti untuk menyambungnya enak gitu Nah segini cukup lah Nah kalau udah dikupas gini tinggal kita cabut Nah kayak gini Satu lagi Saya akan coba kupas Ya kira-kira ajalah Segini Sama kayak yang sebelumnya Nah kayak gini Ini sudah saya kupas untuk keduanya Nanti saya akan coba sambungkan gimana sambungnya Oke teman-teman disini kabelnya sudah saya kupas ya Jadi yang pertama itu teman-teman buka dulu untuk tembaganya Untuk serabut ini lihat dibagi dua dulu lihat Bagi dua kayak gini Ya dikira-kira ajalah yang penting teman-teman bisa membagi dua si kabel serabut ini Setelah itu yang sebelahnya juga dibagi dua juga Kayak gini teman-teman lihat Nah sudah dibagi dua kayak gini Kita hubungkan kayak gini lihat Dibikin X Nah dibikin X kayak gini ya Sudah dibikin X kayak gini Puter yang ini ke bawah Diputer Nah diputer aja Yang kuat Nah sisa ini kan Yang ini diputer juga lihat Nah teman-teman bisa dilihat Jadi hasilnya kayak gini ya Hasil dari penyambungan kabel serabut Jadi lebih rapi Lebih kuat Dan terlihat nyaman gitu Ini sangat kuat loh Jadi walaupun ditarik pun ini sudah kuat sekali Jadi kita tinggal isolasi saja Untuk penyambungannya Supaya aman Tidak terjadi listrik bocor Oke jadi hanya segini ya Untuk tutorial cara menyambung kabel serabut yang kuat dan benar Oke terima kasih Jika ada yang belum paham Silahkan komentar di bawah Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya Selanjutnya